Sejumlah orang anggota kelompok Ormas yang melakukan sweeping di sejumlah jalan protokol di kota Solo diamankan Poleresta Surakarta karena meresahkan masyarakat. Dibantu anggota dari Polda, Jawa Tengah, dua di antaranya ditembak usai melawan dengan menyabetkan senjata tajam ke arah petugas. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan belasan senjata tajam, panah, senjata airsoft gun, martil, ponsel, serta sejumlah plat nomor palsu. Para pelaku diamankan polisi di daerah silir Pasar Keliwong, Solo, Jawa Tengah. Petugas mengidentifikasi, kelompok ini diduga terlibat kerusuhan rutan kelas 1A Surakarta pada Kamis lalu. Mereka ini adalah kelompok yang sering mengumpulkan keresahan di masyarakat. Ini adalah kelompok yang kemarin melakukan penyerangan kepada petugas di Lapas. Dalam pergiatan penyakaran hukum tadi, kelompok ini melawan tugas. Sehingga kami melakukan tindakan tegas terhukur kepada dua akuntan kelompok ini, satu di bagian kaki dan satu di bagian pinggang. Berawal dari adanya laporan warga yang mengetahui sekelompok orang yang naik motor dengan membawa senjata tajam hendak mencari keberadaan seseorang. Ada informasi dari masyarakat, ada kelompok orang yang berputar-putar membuat menggunakan sepeda motor dan platonor yang diganti menggunakan platonor palsu, membawa penyakit tajam dan akan menggunakan simping penyerangan kepada masyarakat. Kelompok ini terangkap di daerah Silir, Sumangi, pada pukul 19.00. 10 orang ini selanjutnya dibawa ke Mapolda, Jawa Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut. Angga Eka melaporkan untuk NET.